Aktif bergerak dapat mempercepat proses persalinan. Apa bisa sih bunda? Dengan bunda aktif bergerak itu proses persalinan bunda dapat berjalan dengan cepat, lancar, nyaman, dan tentunya minim trauma. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Jadi saat proses persalinan bunda harus lebih aktif lagi dalam bergerak. Tujuannya apa bunda? Supaya proses pembukaan bunda bisa berjalan lebih cepat tidak lama. Karena dengan bunda aktif bergerak itu akan lebih membuka pintu bawah panggulnya sehingga kepala dedik bayinya akan semakin mudah turun. Dan akan membuat proses pembukaan mulut rahimnya bisa membuka dengan cepat. Jika bunda saat proses persalinan terutama saat proses pembukaan, bunda tidak aktif bergerak karena terlalu fokus terhadap rasa nyeri, rasa kontraksinya. Sehingga bunda hanya tiduran saja mungkin itu akan membuat proses pembukaannya dapat berjalan dengan lama. Nah supaya proses pembukaan bunda bisa berjalan dengan cepat, bunda mulai sekarang latihan dulu nih gerakan-gerakan apa saja yang nanti bisa bunda lakukan saat proses pembukaan tiba. Nah gerakan-gerakan tersebut bisa bunda lakukan saat proses persalinan, saat menunggu proses pembukaan. Mungkin jika bunda masih menunggu proses pembukaan di rumah, bunda bisa melakukan gerakannya di rumah. Bisa melakukan gerakannya sendiri atau bisa dibantu melakukan gerakannya oleh suami bunda atau oleh keluarga bunda. Jadi gerakan-gerakan itu bunda harus sering lagi lakukan di saat proses pembukaan persalinan, baik di rumah maupun nantinya saat bunda sudah berada di tempat bersalin. Nah jika bunda sudah berada di tempat bersalin, mungkin di bidan atau di rumah sakit atau terutama di bidan, bunda bisa melakukan gerakan-gerakan ringan seperti jalan-jalan. Atau jika ada tangga, bunda bisa naik turun tangga atau bunda bisa berpegangan pada tiang atau pada tempat yang bisa bunda pegangi untuk melakukan gerakan jongkok berdiri atau bisa dipegangi oleh keluarga atau suami untuk jongkok berdiri. Jika ada bola gym, bunda bisa menggunakan gym ball untuk gerakan dengan menggunakan bola gym. Intinya yang harus digerakkan aktif itu adalah panggul bunda dan juga lutut bunda. Nah panggul harus selalu bergerak saat proses persalinan, mungkin dengan goyang panggul ke kiri, ke kanan, memutar, ke depan, ke belakang, naik, turun. Nah itu tujuannya untuk membuka pintu bawah panggul dan juga membuat kepala si dedek bayinya saat pintu bawah panggul terbuka lebar, itu dedek bayinya akan merasa senang, dia akan merasa ada ruang untuk dia semakin turun ke bawah, semakin bisa untuk membuka mulut rahimnya semakin lebar lagi. Jadi tidak ada alasan, tidak ada ruang atau tempat untuk melakukan gerakan di tempat bersalin. Karena jika bunda berada di suatu kamar, bunda bisa melakukan mungkin memegangi dari tembok, berpegangan dengan kursi, berpegangan dengan bed periksa atau bed tempat melahirkannya. Atau bunda bisa berdiri dengan menggerakkan binggul bunda secara aktif, goyang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, memutar, jongkok berdiri. Nah semua gerakan-gerakan saat proses persalinan itu sudah pernah bidadirawati praktekan di video sebelumnya. Bunda harus mempelajarinya mulai dari sekarang supaya nanti saat proses persalinan bunda tidak lupa gerakannya. Atau bunda bisa mempraktekan sambil melihat videonya saat proses persalinan bunda nanti tiba. Jadi biasanya kalau berdasarkan teori, anak pertama itu proses pembukaannya pasti akan berjalan dengan lama. Tapi jika bunda aktif sering lagi rutin melakukan gerakan-gerakan tersebut, itu pasti teori akan terbantahkan. Dan nyatanya pasti anak pertama pun akan berjalan dengan cepat proses pembukaannya. Mungkin datang-datang baru buka 2, eh tau-taunya 1, 2, atau 3 jam kemudian ternyata sudah pembukaan lengkap. Nah itu pentingnya bunda aktif bergerak selama proses persalinan. Supaya proses persalinan bunda itu tidak membosankan, tidak membutuhkan waktu yang lama, akan lebih cepat lagi. Dan bunda tidak akan menghabiskan tenaga saat proses persalinan. Karena tidak membutuhkan waktu yang lama, waktunya itu akan berjalan begitu cepat ketika bunda aktif melakukan gerakannya. Akan tetapi jika air ketuban bunda itu ternyata sudah pecah duluan atau KPD ketuban pecah dini, itu biasanya dari bidan atau dokter tidak menyarankan bunda untuk bergerak khususnya dengan posisi duduk atau berdiri. Nah tenang saja bunda, untuk gerakan bagi yang ketuban yang sudah pecah itu sudah pernah juga bidan airwati praktekan pada video sebelumnya. Intinya bunda bisa bergerak sambil tiduran di tempat tidur. Dengan gerakan-gerakan mungkin SLR atau dengan tetap menggoyangkan pinggul bunda memutar ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri dengan tetap posisi rebahan di tempat tidur. Nah semuanya akan tetap bisa bunda lakukan. Jadi bunda tidak perlu khawatir ya. Oke bunda cukup sekian yang dapat bidan airwati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya bidan airwati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!